Hai uh gadig-gadig I'm back seperti biasa sebelum kanjutnya videonya boleh dong gue minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subrek dan satu orang satu komen-komen apa aja Bang apa aja kita debat di kolom komentar karena gua upload video sepi terus ya dikuburan Oh jad Oke gede kini dihasil pertandingan m5 mlbb World Championship 2023 dari hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sore adik-adik gua telat update-nya karena gua sibuk kuliah gua lagi ujian di gaming adik-adik ini dia hasil pertandingan babak fase grup di hari ke-6 di hari kemarin di hari Kamis sekaligus babak fase grup terakhir di m5 the match pembukanya ada pertandingan Hai triple is prod versus bigetron sounds ini pertandingan tidak menentukan apa-apa pertandingan ini dimenangkan oleh triple is prod dan skor 21 walaupun meraih kemenangan tetap aja triple is prod harus tereliminasi karena nggak lolos kebobak play-off nama kedua nya pebren versus Lilgan pebren berhasil meraih kemenangan dua jendol mes ketiganya ada the Ohio brothers versus homeboys secara mengejutkan di sini the Ohio broder berhasil menembangkan homeboys dan skor 21 jadi berarti nasib gig fam sama eh apa Deus full tidak ada pertandingan fearbreaker was hahaha kenapa bang karena homeboysnya udah tumbang dimensi keempatnya ada blacklist versus fireflux cara mengejutkan juga tim kebanggaan bangdira blacklist harus tumbang di tangan fireflux ini kuda hitam nih kayaknya nih fireflux Bang ya bisa dua jendol lho kocok tapi walaupun kalah blacklist tetap aja lolos play-off oke kari kita untuk hasil pertandingan di babak pas segrup di hari terakhir di M5 kita kanjut untuk kelas main akhirnya akan seperti apa sikidot ini dia kelas main akhirnya grup standing M5 World Championship 2023 di grup A Onyx di posisi pertama Siusun di posisi kedua Onyx dan Siusun berhak melaju ke babak play-off sedangkan triple is prod out dan bigetron yang berada di posisi ketiga dan keempat harus tereliminasi out angkat koper secepatnya dari Filipin di grup B posisi pertama ada fireflux di posisi kedua ada blacklist fireflux dan blacklist berhak melaju ke babak play-off sedangkan SMG dan juga RRQ Akira di posisi ketiga dan keempat tidak bisa melanjutkan ke babak play-off harus tereliminasi out tidak ada RRQ adik-adik di babak play-off nanti baik RRQ pusat ataupun RRQ cabang tidak ada di grup C ada AP Brand dan juga Burmese Ghoul yang lolos ke babak play-off sedangkan tim ples dan Lilgan di posisi ketiga dan keempat harus tereliminasi di grup D nya ada posisi pertamanya gigfarm posisi kedua ada Dios wall gigfarm dan Dios full berhak melaju ke babak play-off sedangkan posisi ketiga dan keempat the Ohio brother dan juga homeboys harus tereliminasi gila ini dia adik-adik klasemen akhirnya jadi di sini tidak ada babak tearbreaker ya Risha dari grup D karena dimana tadi homeboysnya berhasil ditumbangkan oleh the Ohio brother jadi nasib gigfarm dan Dios full udah aman sih enggak ada tambahan babak tearbreaker tearbreaker dan disini juga sangat mengejutkan sih kalau berdua Fireplug bisa juara grup B harusnya Blacklist yang ngasih karena Blacklist di sini walaupun sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dan satu kekalahan tapi dari game win-loss nya game win-loss nya Fireflug lebih besar win-nya 5 kurangnya dia plus tiga sedangkan Blacklist plus satu otak Oke enggak papa sih jadi nanti untuk peraturan di babak grup steg ya saya salah di babak knockout atau di bawah play-off Hai juara dari masing-masing grup itu nanti akan masuk ke pool satu maksudnya Bang nanti untuk menentukan siapa lawannya di babak play-off itu akan dikocok lagi adik-adik akan di draw ulang jadi nanti juara grup dari masing-masing tim eh juara grup dari masing-masing grup akan masuk ke puluh satu sedangkan untuk runner-up dari masing-masing grup akan masuk ke full dua jadi full satu itu onyx ap brand Fireflug dan juga gigfarm mereka nanti berada di full satu sedangkan siusun Bormes gul Blacklist dan Diosful mereka nanti berada default dua jadi untuk fall satu enggak bakalan saling bertemu jadi juara masing-masing grup tidak akan saling bertemu begitu pun juga dengan runner-up dari masing-masing grup tidak akan bertemu jadi sistemnya enggak juara grup akan berhadapan dengan juara grup B juara grup saya akan berhadapan dengan runner-up grup D enggak kayak gitu ya adik-adik nanti akan di draw ulang untuk nanti di babak play-off semua tim akan melaju di upper bracket jadi delapan tim yang harus ke babak play-off nanti berada di upper bracket adik-adik tidak ada yang di lower di upper bracket semua dan ini dia adik-adik hasil drawing nya gesa hasil drawing knockout steg dimana Fireflug akan berhadapan dengan Diosful Fireflug itu juara grup B adik-adik ya juara grup B kali ini berhadapan dengan runner-up group D menggunakan sistem best of five adik-adik semua pertandingan di babak knockout atau di babak play-off menggunakan best of five bo5 terkecuali nanti di Grand Final nya baru best of seven bo7 Grand Final ini dia ya guys ya terlanjut untuk di bracket kedua ada Onyx akan berhadapan dengan dengan blacklist juara grup A akan berhadapan dengan runner-up grup B kita kelas sama mudahkan best of five juga untuk di bracket selanjutnya ada afebren akan berhadapan dengan siusun yaitu juara grup C akan berhadapan dengan runner-up grup C eh runner-up grup A block di bracket seringnya ada gig fam akan berhadapan dengan bermot gol jadi ini dia semuanya berada di upper bracket jadi siapa yang kalah nanti di babak play-off di hari yang pertama itu enggak tereliminasi akan turun keluar break tadi kelas bang kelas jadi nanti semua pertandingannya gunakan sistem best of five kapan akan mulainya Bang untuk mulainya nanti babak play-off akan dimulai pada hari Sabtu besok bertimbang ya jadi hari ini hari Jumat tidak ada m5 libur dulu satu hari rehat mungkin ya persiapan buat play-off jadi nanti akan dibulai lagi besok hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di mes pembukaannya akhirnya nanti akan ada pertandingan fireplug versus Dios full ya bisa yaitu pada pukul 14 jendol-jendol game t-plus 8 kalian kurangi satu jam aja untuk jadi web jadi 13 jendol-jendol waktu Indonesia bagian barat gunakan sistem best of five bl5 yang kalah enggak tereliminasi tapi akan turun keluar bracket tapi siapa yang menang akan melaju ke babak semifinal upper bracket kelas di mes keduanya untuk hari Sabtu adik-adik hari Sabtu Onyx akan berhadapan dengan blacklist Oh gila kocak tim kebangkan Bang Biro blacklist Kenapa berhadapan langsung dengan raja terakhir dari Indonesia aduh onyx versus blacklist yaitu pada pukul 18 jendol-jendol GMT plus 8 kalian kurangnya satu jam aja untuk web jadi 17 jendol-jendol waktu Indonesia bagian barat bisa ngaret kebang bisa saja ngaret bisa saja ya terkaretnya mungkin mulainya bisa saja jam 2 pagi Bang bisa saja Halo disana banyak kendala gangguannya Oke adik-adik jadi untuk jadwal di hari Sabtu besok hanya ada dua pertandingan Fireplug versus the school dan Onyx versus blacklist nanti untuk hari Minggu nya baru di the bracket keduanya yaitu ap brand akan berhadapan dengan siusun sama mulai jamnya ya jam 13 jendol-jendol jam 1 siang untuk dimas keduanya di hari Minggu Gifam akan berhadapan dengan bermuskul jadi untuk hari hari Sabtu hanya ada dua pertandingan hari Minggu juga ada dua pertandingan kelas kenapa enggak empat Bang karena ini best of five Bo5 jadi panjang pertandingannya adik-adik kalau ini eh di bracket pertama dijadiin satu hari ini bisa berakhirnya nanti jam 4 subuh siapa yang mau nonton karena best of five Bo5 Oke garik itu dia untuk hasil pertandingan dan juga untuk jadwal play of bracket atau babak knockout stake M5 MLBB World Championship 2023 segitu aja informasinya Bang bentar Bang apa prediksi Bang siapa yang juara nanti gua akan bikin prediksinya santuy karena prediksi dari Bang Dira itu tidak akan pernah meleset hampir 100% tepat sasaran nanti kita akan bikin prediksinya tapi di next video Oke di adik segitu aja informasinya semoga berencana tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain ataupun meninggikan tim lain jika ada kesamaan nama latar belakang dan toko itu hanya satu buah piktif belakang see you next video see you and goodbye see you and bye bye selamat datang bang thank you